Di akhir zaman ini ada segolongan kaum muslimin Yang ngeretik gawe kita malam hari ini Mereka ngomong Apogawe kamu hadir tahlilan Apogawe kamu hadir nigo hari tujuh hari empat puluh hari Tak katik guno Itu perbuatan bidaan Kata mereka Maka pada majlis tahlil ini kami ingin menjelaskan Bahwa yang kita gawekan malam hari ini bukan bidaan Tapi ini berlandaskan kepada Quran dan Sunnah Dan sudah disahkan oleh para ulama-ulama kita Ya maaf sekalian yang berbahagia Izinkan di tausiah yang singkat ini Kami mengutip satu hadis yang mungkin kita sering mendengar hadis ini Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurayro Nabi pernah bersabda Kata Nabi Iza matal insanu Kalau manusia meninggal dunia In kota'a amaluhu illa min thalaf Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga Kata Nabi Pertama Sodaqotin min sodaqotin jariyatin Sedekah jariyat Tidak akan putus amalnya Yang kedua Aw ilmin yuntafa'u bihi Ilmu yang bermanfaat Terus mengalirkan pahala baginya Selama ilmu itu diamalkan oleh orang-orang Yang mungkin dulu Almarhum pernah ajarkan dari ilmu yang bermanfaat tadi Dan yang ketiga Aw waladin solehi Ya da'ulah Anak-anak soleh Yang mendoakan Di akhir zaman ini ada segolongan kaum muslimin Yang ngeretik gawe kita malam hari ini Mereka ngomong Apa gawe kamu hadir tahlilan Apa gawe kamu hadir nigo hari tujuh hari empat Tidak katik guna Itu perbuatan bida'ah Kata mereka Kita yang hadir malam hari ini Tiada lain tujuan kita Pertama Menghibur keluarga Yang ditinggalkan oleh almarhum Kedua Mendoakan almarhum Ketiga Mengirimkan pahala-pahala dari bacaan Quran Termasuk yasin yang kita baca tadi Kepada almarhum Dan yang keempat Keluarga almarhum pada malam hari ini Ingin bersoda Kepada kita semua Mereka nyiapkan makanan Dengan tujuan Ketika nanti masuk makanan itu ke mulut kita Mereka berharap Pahala sedekahnya Sampai Kepada almarhum Di alam barzahnya Mereka ngomong Mereka yang tadi Gaweyo bin'ah bin'ah tadi Kata mereka Yang gawe kamu lakukan Itu gak katik guna Soalnya Kata nabi Pada hadis yang kami sebutkan tadi Nabi ngomong Kalau wong itu meninggal dunia Terputus amalnya Jadi tadi kamu baca yasin Kamu kirimkan alpateha Untuk almarhum Terputus Tak sampai Kamu bersedekah Untuk wong yang sudah meninggal dunia Tidak sampai Pahalonya Uji mereka Maka pada majelis tahlim ini Kami ingin menjelaskan Bahwa yang kita gawekan Malam hari ini Bukan bida'ah Tapi ini berlandaskan Kepada Quran dan Sunnah Dan sudah disahkan oleh Para ulama-ulama kita Kita kaji dulu Apa maksud hadis Yang tadi nabi sampaikan Bahwa kalau ada orang meninggal dunia Terputus Amalnya Para ulama mengatakan Bahwa jika ada orang yang meninggal dunia Bener Kata nabi tadi Terputuslah amalnya Amalnya terputus Pertanyaannya Apa yang dimaksud dengan amal ini Maka dijelaskan oleh para ulama kita Amal disini maksudnya adalah Perbuatannya Yang sudah meninggal dunia Lama masuk jerukubur Bahasa kita Dapacat lagi Solat Wang yang sudah meninggal dunia Dapacat lagi Mbak Cok Yasin Wang yang sudah meninggal dunia Dapacat lagi Sedekah Lagim dia Lama sudah masuk Itu maksud nabi Bukan yang dimaksud nabi Bahwa yang tidak sampai itu adalah Pahala Yang ditransfer Dikirim oleh orang lain Kepada si almarhum Bukan itu Bukan itu maksud nabi Jika memang maksud nabi Adalah pahala Yang ditransfer oleh orang lain Kepada almarhum Itu yang tidak sampai Nabi tidak akan menggunakan Redaksi yang berbunyi In koto'a amalu Nabi akan mengatakan In koto'a intifa'u sawabi min ghairi Terputuslah manfaat pahala Yang dikirimkan oleh orang-orang Selain daripada dirinya Dari orang lain Tapi nabi tidak mengatakan itu Di dalam hadis itu Nabi mengatakan In koto'a Amalu Yang terputus itu Amalnya Yaitu perbuatannya Orang mati tidak pacak solat lagi Orang yang sudah wafat tidak pacak Berangkat umroh lagi Orang yang sudah wafat tidak pacak Berjalan ke masjid lagi Sudah selesai Kecuali ada tiga Kata nabi Yang mana tiga perbuatan ini Walau dia sudah meninggal dunia Seolah-olah Dicatat dia terus berbuat Apa itu? Sedekah Jariah Almarhum dulu pernah nanem pohon mangga Di halaman rumah Besak pohonnya Berbuah Kemudian Beliau meninggal dunia Selama pohon itu masih berbuah Buahnya dinikmati orang banyak Maka insyaallah Kebaikan pahalanya Ngalir ke dalam Kubur Alam Barzah Dimana Almarhum sekarang hidup Bahkan Borong yang bertengger Di pohon itu pun Menjadi sebab Dia menikmati pahala kebaikannya Walau dia sudah meninggal Dunia Itu sedekah jariah Mengapa sampai? Karena itu karyanya Kemudian yang kedua Al-ilmin yuntafa'u bihi Ilmu yang Bermanfaat Semasa hidup Almarhum pernah ngajar ngaji Anak-anaknya Dolor kerabatnya Dia ngajar ngaji Sehingga Anak-anak kerabatnya Pacak ngaji Almarhum meninggal dunia Selama Dolor kerabat Anak-anak yang dulu Pernah dia ajar Belajar ngaji Terus membaca Quran Sehari sekali Dia membaca Quran Insya Allah Pahala kebaikannya Walaupun yang melakukan Orang lain Tapi pahalanya Akan mengalir kepada Almarhum di alam Barzahnya Yang ketiga Awaladin solehin Yada'ullah Anak-anak soleh Yang Mendoakan Lagi-lagi Orang yang tidak senang Dengan tahlilan ini Ngomong Kata Nabi Doa yang sampai Itu hanya Doa dari Anak-anak Kandungnya Kalau kita bukan Anak-anak Kandung Almarhum Tak boleh Mendoakan Almarhum Kata kita Mana dalilnya Oh ini Kata dia Awaladin solehin Yada'ullah Anak-anak soleh Yang mendoakan Artinya Kita galo-galo Yang bukan Anak kandung Almarhum Kagek kita berdoa Untuk Almarhum Tak sampai Doanya Kata mereka Kita jawab Sampai yang Gagal paham Kalau nak Basok lembang Nak kasar dikit Buyang Coba perhatikan Nabi ngomong Awaladin Solehin Nabi pakai Redaksi Waladun Saya tanya Dengan hadirin Sekalian Apa Arti Waladun Dalam Bahasa Indonesia Ada yang Tahu Waladun Silahkan Buka di Kamus-kamus Bahasa Arab Waladun Itu bermakna Semua Anak Manusia Anak Cucu Adam Kembali Lagi Kepada Ibnu Adam Jadi Semua Anak Manusia Selam Dio Agamanya Islam Dan orang Yang meninggal Yang didoakan Itu pun Meninggal Dalam Keadaan Islam Maka Doa Yang dipanjatkan Oleh seorang Muslim Yang masih hidup Itu Sampai Dan Bermanfaat Kepada Orang Muslim Yang sudah Meninggal Dio Misalkan Misalkan Yang dimaksud Nabi tadi Yang berhak Mendoakan Wong meninggal Itu hanya Anak kandungnya Saja Saya akan Bertanya Bagaimana Kalau Almarhum Belum Sempat Punya Anak Kandung Siapun Doa Kenyo Dia meninggal Bujang Siapun Doa Kenyo Maka Kita pakai Logika Dalam Menggunakan Dan Memahami Hadis Ini Lihat Pendapat Ulama Tidak Ada Ulama Yang Mengatakan Kaum Muslimin Yang lain Tidak Boleh Mendoakan Sesama Muslim Yang Sudah Meninggal Dunia Tidak Katik Yang Buktinya Dalam Solat Jenazah Selesai Takbir Yang Ketiga Apa Yang Dibaca Allahumma Fillah Warham Wa Afihi Wa Fu'an Apa Makna Dari Doa Itu Kita Bermohon Kepada Allah Supaya Allah Menurunkan Ampunan Rahmat Dan Maaf Nya Kepada Almarhum Doa Kita Itu Disyariatkan Diajar Ke Nabi Dalam Solat Jenazah Sehingga Tidak Benar Jika Hadis Tadi Difahami Dengan Sempit Bahwa Yang Boleh Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Hanya Anak Kandungnya Saja Pendapat Ini Kurang Tepat Seandainya Almarhum Meninggal Tidak Punya Anak Siapun Doa Nya Mangkonyo Nabi Pakit Kata Waladun Seandainya Yang Dimaksud Nabi Adalah Anak Kandung Nabi Tidak Akan Menggunakan Kata Waladun Ada Yang Tahu Bahasa Arab Anak Kandung Apa Bahasa Arab Ada Yang Tahu Ibnu Bin Bagi Perempuan Binti Ibnu Itu Bahasa Arab Nya Mangkonyo Kita Kenal Istilah Sebutan Muhammad Ibnu Abdullah Umar Ibnu Al-Khattab Itu artinya Nasab Anak Kandung Muhammad Anak Kandung Abdullah Umar Anak Kandung Hattab Tidak Pernah Kita Dengar Muhammad Waladun Abdullah Pernah Tidak Tidak Pernah Karena Anak Kandung Yang Berkaitan Nasab Darah Itu Selalu Disebut Dengan Kata Ibnu Mangkonyo Al-Marhum Ini Kita Sebut En Salim Agus Cik Bin Bin Itu Ibnu Anak Dari Siapa Agus Cik Rahman Jadi Jika Nabi Bermaksud Bahwa Doa Yang Sampai Hanya Dari Anak Kandung Saja Maka Nabi Tidak Akan Menggunakan Kata Waladun Nabi Pastika Pakai Kata Ibnu Sedangkan Nabi Ternyata Di Dalam Hadis Itu Tidak Menggunakan Kata Ibnu Nabi Justru Menggunakan Kata Waladun Apa Maknanya Semua Anak Manusia Berhak Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Dengan Syarat Yang Berdoa Itu Yang Masih Hidup Yang Berdoa Itu Agamanya Islam Dan Almarhum Yang Didoakan Itu Pun Meninggal Dalam Keadaan Islam Kelop Sampai Doanya Dalil Quran Surah Al-Hashr Ayat Ke 10 Lebih Kuat Lagi Quran Yang Ngomong Ya Allah Ampunilah kami Dan Ampunilah Saudara-saudara kami Yang telah Mendahului kami Dalam Iman Kata para Ulama Tafsir Orang-orang Yang telah Mendahului kami Dalam Iman Ini Adalah Di Antaranya Orang-orang Yang Terlebih Dahulu Meninggalkan Kita Terlebih Dahulu Wafat Meninggalkan Kita Dalam Keadaan Islam Jadi Sah Tak Kata Masalah Kita Kaget Mendoakan Almarhum Bahwa Orang Yang Masih Hidup Yang Beragama Islam Berhak Mendoakan Daripada Saudara Muslimnya Yang Sudah Meninggal Dunia Walaupun Itu Bukan Dolor Kandungnya Bukan Bapak Kandungnya Bukan Anak Kandungnya Selama Dio Islam Dan Almarhum Yang Didoakan Islam Sampai Doanya Jadi Justru Yang Keliru Itu Pendapat Wong Tadi Dia Mempersempit Sabda Nabi Padahal Maksud Nabi Tidak Seperti Seperti Itu Baik Itu Yang Pertama Yang Ingin Kami Sampaikan Jelas Bahwa Yang Kita Lakukan Kebaikannya Sampai Kepada Almarhum Di Alam Barzah Ada Lagi Yang Bertanya Kamu Kalau Hadir Dalam Majlis Majlis Tahlil Dalam Momen Takziah Kematian Kalau Keluarga Almarhum Menyediakan Makanan Jangan Kamu Makan Ada Nggak Ngomong Itu Keluarga Sudah Susah Nyiapkan Makanan Kita Tamu Tidak Katik Yang Makan Dia Ngomong Itu Bukan Harto Kita Makanan Itu Harto Anak Yatim Sudah Seuzon Duluan Kami Jawab Kami Jawab Kalau Ada Keluarga Almarhum Yang Ditinggal Wafat Musibah Kematian Keluarganya Meninggal Bapaknya Meninggal Dulurnya Meninggal Ibunya Meninggal Kemudian Keluarganya Berinisiatif Menghidangkan Makanan Dengan Niat Bersodakoh Tujuannya Supaya Ketika Nanti Jemaah Itu Menikmati Makanannya Pahala Sodakohnya Akan Sampai Kepada Almarhum Di Alambarza Kami Kami Jawab Perbuatan Ini Termasuk Sunnah Yang Disahkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz Jangan Maca Dalilnya Mana Sekarang Kan Dikit Dikit Dah Dalil Dalilnya Hadis Suha Riwayat Imam Muslim Salah Seorang Sahabat Namanya Sa'ad Bin Ubadah Dateng Ngadab Kepada Nabi Nanyo Dengan Nabi Ya Rasulallah Inna Ummi Kottuh Ya Sesungguhnya Wahai Nabi Ibuku Sudah Meninggal Dunia Ayam Fa'uha Shay'un Intas Sodaktu Anha Ya Rasulallah Bagaimana Jika Seandainya Aku Bersodakoh Kepada Orang Orang Lain Dengan Niat Untuk Almarhumah Ibuku Lebih Kurang Seperti Itu Artinya Bermanfaatkah Atau Tidak Sedekah Yang Aku Lakukan Dijawab Oleh Nabi Nah Bermanfaat Sampai Pahala Sodakoh Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Yang Sudah Kita Niatkan Tadi Maka Para Ulama Yang Mensyaruh Hadis Ini Dianjurkan Bagi Keluarga Keluarga Almarhum Atau Almarhumah Untuk Bersodakoh Dalam Bentuk Apapun Sebaik Baik Sedekah Kata Nabi Suqlilma Memberi Minum Orang Lain Boleh Memberi Makan Orang Lain Boleh Kita Punya Duit Seratus Ribu Kage Jumat Masukkan Ke Celengan Kropak Masjid Niatkan Untuk Almarhum Ayahku Untuk Almarhumah Ibuku Untuk Almarhum Guruku Niatkan Maka Maka Kata Para Ulama Ijema Kesepakatan Seluruh Ulama Sampai Pahala Sedekah Siapa Yang Bersedekah Kita Yang Masih Hidup Tapi Yang Menikmati Pahalanya Adalah Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Ini Bukti Bahwa Orang Yang Meninggal Dunia Masih Bisa Menerima Transfer Pahala Dari Orang Yang Masih Hidup Jadi Kaget Jangan Nggak Makan Karena Jelas Ini Hidangan Bukan Dari Harta Almarhum Kalau Hidangan Makanan Ini Dari Harta Orang Yang Meninggal Dunia Itu Yang Belum Dibagi Warisnya Baru Kita Nggak Boleh Makan Misalkan Keluarganya Ngomong Misalkan Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Makanan Yang Dihidang Ini Berasal Dari Duit Almarhum Yang Belum Kami Bagi Warisnya Maka Kita Yang Bukan Ahli Warisnya Nggak Boleh Makan Itu Hidangan Tapi Ini Bukan Yang Adol Sekarang Di Hadapan Kita Bukan Dari Harta Almarhum Dari Dolor Kerabatnya Dari Mang Dayat Mang Dayat Ini Sukses Youtuber Ratusan Ribu Subscriber Tiap Bulan Pacak Puluhan Sampai Ratusan Juta Itu Masuk Kedalam Rekening Berbagi Dikit Meng Dayat Dia Banyak Duit Dia Berinisiatif Malam Ini Karena Catering Punya Dew Ya Sudah Galo Dari Aku Duit Biaya Dari Aku Duit Dia Dengan Niat Bersodak Supaya Apa Pahala Sedekahnya Sampai Kepada Almarhum Di Alambar Ini Sunnah Dan Hadisnya Sudah Kami Sampai Tapi Ingat Ini Bukan Kewajiban Jangan Sampai Juga Masyarakat Memandang Wah Wajib Sehingga Kalau Ada Orang Yang Lagi Saro Miskin Lakinya Meninggal Kemudian Masyarakat Nuntut Woy Mana Makanannya Kami Tahlilan Teh Wan Beda Kati Paling Ida Goreng Jadilah Jangan Seperti Itu Sesuaikan Dengan Kondisi Kalau Kita Mampu Ada Keluangan Harta Boleh Berniat Sodako Dari Duit Kito Beli Kue Untuk Konsumsi Jemaah Dengan Niat Sedekah Sampai Sedekah Sampai Pahala Sedekah Tapi Kalau Kita Punya Duit Yang Pas Pasan Dalam Keadaan Ekonomi Yang Sedang Sulit Jangan Dipaksa Ke Jangan Sampai Juga Ngutang Makro Hukum Itu Mempersulit Diri Kita Yang Sedang Ditimpamu Sibah Justru Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Nyingok Dolor Kita Sedang Ditimpa Musibah Kematian Kemudian Mereka Berkesulitan Dalam Ekonomi Justru Kita Yang Bawai Mereka Makanan Mangkonya Dari Dulu Kebiasaan Kita Kalau Ada Tetanggu Yang Meninggal Istri Istri Kita Mbak Kita Bawa Beras Bawa Kue Yang Bapak Bapak Bawa Amplok Masukkan Disitu Dalam Rangka Meringankan Beban Keluarga Yang Ditinggalkan Oleh Al Marhum Tapi Hebatnya Setelah Beras Banyak Dikumpulkan Sedekah Dari Jemaah Kue Banyak Betumpuk Di rumah Amplok Betumpuk Juga Keluarga Ini Bertakwa Kepada Allah Dia Berpikir Aku Tak Galak Menikmati Nikmat Ini Sendirian Dia Sedekah Kebalik Itu Malam Disedekah Kanya Lagi Diberikan Kepada Jemaah Yang Hadir Pada Malam Tahlilan Subhanallah Itu Ciri Keluarga Yang Bertakwa Tapi Ingat Ini Tidak Wajib Ini Anjuran Sunnah Siapa Yang Berkemampuan Bisa Menghidangkan Makanan Bersedekah Niatnya Sedekah Maka Hukumnya Dianjurkan Bagi Yang Memang Punya Harta Berlebih Insyaallah Pahala Sedekah Sampai Kepada Almarhum Khusus Malam Hari Ini Insyaallah Kaget Kita Makan Pahalanya Sampai Kepada Almarhum Insyaallah Agus Cik Bin Agus Cik Rahman Insyaallah Jadi ingat Boleh Bersodakoh Pada malam Malam Takziah Niatnya Sedekah Dengan Harta Uang Kerabat Kerabat Jangan Jangan Dengan Harta Atau Uang Dari Waris Yang Belum Dibagi Waris Karena Harta Waris Itu Yang Berhak Makan Hanya Ahli Waris Saja Hitung Hitungannya Kaget Ada Dewi Jadi Tidak Boleh Kita Sebagai Istri Almarhum Misalkan Kemudian Malam Malam Takziah Kita Hidangkan Makanan Pakai Duit Almarhum Yang Semestinya Duit Itu Untuk Ahli Waris Itu Yang Tidak Boleh Tapi Kalau Duit Istri Dewi Istrinya Itu Kayo Kemudian Dia Inisiatif Aku Ini Banyak Ditabungan Aku 10 Miliar Aku Nak Pengen Sedekah Malam Ini Untuk Almarhum Suamiku Catering Pesan Di Rafika Semua Biayanya Aku Yang Nanggung Sebagai Istri Niatnya Sedekah Ini Justru Sunnah Yang Sudah Ditegaskan Sampai Manfaat Pa'alanya Kepada Almarhum Muslim Yang Sudah Kami Sampaikan Tadi Terakhir Terakhir Masalah Bacaan Quran Ini Juga Sering Dikritik Mereka Di Youtube Youtube Bahkan Jemaah Jemaah Mereka Yang Baru Hijrah Dua Minggu Baru Tawbat Dua Minggu Gara Gara Nonton Youtube Sekali Berani Bid'ah Guang Kamu Nih Suma Ilaruh Al-Fatihah Ila Fulan Bin Fulan Bid'ah Uji Dia Tak Pernah Itu Diajar Ke Nabi Kata Dio Jadi Tidak Boleh Kita Ngirim Ngirim Bacaan Yassin Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Kami Jawab Kami Jawab Disini Di Dalam Kitab Fikuh Sunnah Yang Ditulis Oleh Sayyid Sabi Beliau Menyampaikan Fatwa Wah Hada Rokyul Jumhur Min Ahli Sunnati Wal Jamaah Bahwasannya Sampainya Pahala Bacaan Quran Yang Dihadiahkan Oleh Wong Yang Masih Hidup Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Hukumnya Sampai Pahala Bacaan Quran Itu Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Pendapat Ini Di Antaranya Dipegang Oleh Mazhad Hambali Termasuk Imam Ahmad Bin Hanbal Beliau Berfatwa Sangat Jelas Sebagaimana Yang Dikutip Oleh Ulama Ulama Hanbali Di Antaranya Al Imam Ibn Kudamah Al Maqdisi Di Dalam Kitabnya Al Mughni Beliau Mengutip Kalamnya Imam Ahmad Apa Kata Imam Ahmad Bagi Orang Yang Meninggal Si Majid Maka Sampailah Semua Pahala Kebaikan Yang Dikirimkan Kepadanya Berdasarkan Nas Dalil Yang Sangat Jelas Kata Imam Ahmad Sampainya Semua Pahala Kebaikan Yang Dihadiahkan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Kerana Kaum Muslimin Pada Masa Itu Pada Masa Imam Ahmad Bin Hanbal Masih Hidup Sudah Diaso Berkumpul Waya Kerauna Kemudian Membaca Quran Macem Kita Baca Yasin Baca Quran Yang Lain Baca Ayat Ayat Atau Surah Al Quran Yang Lain Misalkan Kemudian Mereka Hadiahkan Bacaan Quran Itu Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Hukum Sampai Min Gairi Nak Kiri Tanpa Adanya Pengingkaran Oleh Seorang Pun Wakana Ijma'an Sampainya Pahala Bacaan Quran Ini Sudah Pada Level Ijma' Apa Artinya Ijma' Kesepakatan Seluruh Ulama Dan Kaum Muslimin Ulama Dan Kaum Muslimin Yang Mana Ulama Dan Kaum Muslimin Yang Hidup Pada Masa Imam Ahmad Bin Hambal Kita Tau Pak Imam Ahmad Bin Hambal Itu Ulama Salaf Apa Artinya Ulama Yang Hidup Pada Tiga Kurun Abad Pertama Hijriah Abad Pertama Abad Kedua Abad Ketiga Ulama Ulama Yang Hidup Pada Tiga Kurun Abad Pertama Hijriah Mereka Disebut Dengan Ulama Salah Karena Masa Mereka Dekat Nian Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Keterangan Imam Ahmad Tadi Ternyata Kita Dapati Kaum Muslimin Pada Masa Itu Sudah Biasa Bekumpul Model Kita Malam Hari Ini Baca Kur'an Kemudian Dihadiahkan Pahala Kur'annya Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Bahkan Imam Ahmad Mengatakan Sampainya Pahala Bacaan Kur'an Ini Hukumnya Adalah Ijma Tahu Imam Ahmad Imam Ahmad Itu Muridnya Imam Kita Imam Syafi'i Imam Syafi'i Murid Imam Malik Imam Malik Murid Nafi' Maula Ibnu Umar Nafi' Murid Daripada Sahabat Ibnu Umar Ibnu Umar Murid Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pertanyaannya Kita Nak melok Pendapat Yang baru Taubat Kemarin Kemudian Membitah Kita Atau Ngikut Pendapat Imam Ahmad Lebih Baik Ngikut Pendapat Imam Ahmad Dimana Sanat Ilmunya Jelas Dan Masa Hidupnya Dekat Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Mereka Ngeletuk Lagi Okey Kalau Imam Ahmad Ngomong Itu Dengan Imam Kalian Imam Syafi'i Dalam Salah Satu Kalam Imam Syafi'i Imam Syafi'i Ngomong Bacaan Al-Quran Itu Tidak Sampai Perkataan Ini Pun Dinukil Oleh Imam Ibnu Kefir Di Dalam Kitab Tafsirnya Bahwa Kiraatul Quran Yang Dihadiahkan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Tidak Sampai Pahalanya Maka Kami Jawab Untuk Memahami Kalamnya Imam Syafi'i Kita Mesti Belajar Dan Melihat Bagaimana Murid-murid Dan Ulama Ulama Syafi'i Memahami Kalamnya Imam Syafi'i Di Dalam Kitab Fathul Wahab Yang Ditulis Oleh Ulama Ulama Terkenal Terkemuka Dalam Mazhab Syafi'i Bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Rahimah Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Bahwa Memang Imam Syafi'i Mengatakan Tidak Sampai Bacaan Quran Yang Mana Pahalanya Kita Niatkan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Tapi Tidak Sampainya Itu Jika Memang Tidak Memenuhi Beberapa Syarat Pertama Pahala Bacaan Quran Itu Tidak Sampai Kepada Si Majid Jika Tidak Dibacakan Dideket Si Majid Maksudnya Kalau Ada Meninggal Ketika Jenazah Masih Ditaruh Di rumah Duka Kita Baca Yasin Dideketnya Atau Kita Baca Yasin Atau Baca Surat Apapun Dari Al-Quran Dideket Kuburannya Jika Dia Sudah Dimakamkan Maka Jelas Murid 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 Syafi'i Itu Pahala Bacaan Quran Sampai Kepada Al-Marhum Mengapa Karena Dibaca Dideket Jenazah Atau Simajid Kemudian Yang kedua Mungkin Jenazahnya Jauh Anaknya Dijambi Jenazahnya Dikoburkan Di puncak Sekuning Plembang Jauh Bagaimana Supaya Pahala Bacaan Quran Itu Sampai Kepada Al-Marhum Maka Kata Para Ulama Tadi Mesti Diniatkan Kalau Tidak Diniatkan Baru Tidak Sampai Maka Kita Baniat Lafal Niat Yang Kita Ucapkan Seminimal Minimalnya Contoh Kalau Pengen Yang Kita Kirimkan Itu Pahala Bacoan Pateha Kita Baca Kita Ucapkan Summa Ilah Al-Fatiha Khususan Ila Fulan Bin Fulan Baru Baca Fatiha Sampai Bacaan Al-Fatiha Mengapa? Karena Diniatkan Kalau Diniatkan Pahala Bacaan Al-Fatiha Hanya Untuk Kita Saja Yang Membaca Tapi Kalau Diniatkan Kita Yang Baca Dapat Pahalo Dan Orang Yang Kita Niatkan Supaya Pahal Sampai Kepada Dia Dia Pun Di Alam Barza Mendapatkan Cucuran Pahala Dari Al-Quran Atau Ayat Surah Surah Al-Quran Yang Tadi Kita Baca Kita Hadiahkan Kepada Yang Bersangkutan Itu Kedua Atau Orang Orang Yang Membaca Kur'an Itu Tidak Mendoakan Kepada Allah Supaya Pahala Bacaan Kur'annya Sampai Mangkonya Kalau Kita Pada Majlis Majlis Tahlil Para Ulama Ketika Memimpin Doa Selalu Membaca Sampai Baca Dari Kur'an Ini Disampaikan Oleh Allah Kebaikan Pahala Dan Manfaatnya Kepada Al-Marhum Di Alam Barzah Nah Jadi Baik Itu Mazhab Hanbali Baik Itu Ulama Ulama Kita Dalam Mazhab Syafi'i Sepakat Bahwa Bacaan Kur'an Yang Tadi Sudah Kita Baca Niat Kita Kirimkan Kepada Al-Marhum Salim Agusti Bin Agusti Rahman Insya Allah Sampai Pahala Dan Manfaatnya Kepada Al-Marhum Di Alam Barzah Dan Ini Bukan Omongan Kami Ini Adalah Omongan Kalang Ulama Ulama Salaf Di Antaranya Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Ahmad Dan Jelas Imam Ahmad Itu Murid Imam Syafi'i Mereka Semua Adalah Ulama Salaf Soleh Semoga Allah Meridhoy Mereka Jadi Justru Yang Salaf Itu Kita Karena Kita Ngikut Ulama Ulama Salaf Imam Ahmad Imam Syafi'i Dan Ulama Ulama Salaf Yang Yang Lain Terakhir Saya Tambahkan Sedikit Saja Masalah Membaca Quran Di Kuburan Ini Kadang-kadang Jadi Masalah Haram Hukumnya Membaca Quran Di Kuburan Kita Ziarah Hari Jumat Misalkan Habis Solat Jumat Ziarah Kita Kemakam Orang Tua Kemakam Kerabat Kemakam Guru Kita Baca Yasin Baca Al-Baqarah Baca Surat Yang Lain Kata Mereka Itu Hukumnya Haram Tak Boleh Membaca Quran Di Kuburan Kami Jawab Dengan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Dengan Hadis Yang Diriwayatkan Daripada Sayyidina Ibnu Umar Radiyallahu Tala'an Humah Sayyidina Abdullah Bin Umar Ini Sahabat Nabi Murid Langsung Nabi Bahwasannya Beliau Pernah Berwasiat Kalau Nanti Aku Meninggal Dunia Tolong Bacakan Awal Surat Al-Baqarah Dan Akhir Surat Al-Baqarah Di Pusara Kuburanku Ini Wasiat Beliau Sahabat Nabi Abdullah Bin Umar Kalau Pengen Tahu Ini Hadis Dikutip Oleh Syekh Ibnu Al-Jawzi Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Di Dalam Kitabnya Ar-Ruh Ada Hadis Ini Hadis Ini Sohih Bahwasannya Abdullah Bin Umar Sahabat Nabi Pernah Berwasiat Dengan Kawan-kawannya Dengan Murid-muridnya Kalau Nanti Aku Meninggal Dunia Tolong Bacokan Awal Al-Baqarah Dan Akhir Al-Baqarah Pada Pusara Kuburanku Pertanyaannya Awal Al-Baqarah Akhir Al-Baqarah Itu Quran Bukan Termasuk Bahagian Dari Quran Artinya Sahabat Nabi Saja Membolehkan Bahkan Mensyariatkan Membaca Quran Di Dekat Kuburan Dari Mana Sayyidina Abdullah Bin Umar Tahu Ilmu Ini Kalau Bukan Dia Diajari Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengapa? Karena Beliau Murid Langsung Dari Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Imam Syafi'i Menutup Dengan Kalamnya Kata Imam Syafi'i Wa In Khotamul Quran Jika Seandainya Orang-orang Yang Baca Quran Didekat Kuburan Itu Membaca Al-Quran Khotam 30 Jus Maka Itu Lebih Baik Kata Imam Syafi'i Jadi Jelas Mazhab Syafi'i Mazhab Kita Jelas Bahwa Bacaan Quran Itu Sampai Pahala Kebaikannya Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Bahkan Ketika Dibaca Didekat Kubur Itu Lebih Dianjurkan Kalau Bisa Khotam 30 Jus Itu Lebih Baik Ini Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Syafi'i Yang Dikutip Oleh Murid Beliau Imam Muhyiddin Yahya Syaruf An-Nawawi Maka Jemaah Sekalian Yang Berbahagia Di Penghujung Tausiah Kami Ini Dau Saragu Kita Mesti Yakin Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Pada Majlis Tajlil Ini Bukan Sesuatu Yang Mungkar Tapi Ini Sesuatu Yang Sunnah Dianjurkan Dasar Dalilnya Ada Dari Quran Dari Sunnah Dan Dikuatkan Oleh Kalam Atau Pendapat Para Ulama Ulama Salaf Semoga Allah Meridoy Mereka Semua Jadi Kita Bukan Ahli Bid'ah Justru Kita Meneruskan Tradisi Yang Sudah Diwariskan Oleh Ulama Ulama Salaf Salaf Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajmain Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Kami Cerama Tak Lama 20 Paling Lama 30 Menit Inilah Sudah 30 Menit Tajam Sembilan Kagek Aku Dilirik Dijeliti Oleh Malam Hari Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Mudah Mudahan Info Yang Kami Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Dan Meyakinkan Kita Lagi Bahwa Tradisi Kita Tahlilan Ini Bukan Sesuatu Yang Bida Dan Bukan Mencontoh Dari Agama Lain Justru Ini Sudah Dicontohkan Oleh Para Sohabat Sohabat Nabi Bahkan Oleh Ulama Ulama Salaf Semoga Allah Meridoi Mereka Semua Mari Kita Akhiri Majlis Ini Dengan Sama-sama Berdoa Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala